Halo teman-teman ketemu lagi di channel saya tentang masalah servis lampu oke bagi teman-teman pemula semoga video kali ini bisa dipraktekkan sendiri dan bisa diambil manfaatnya oke teman-teman sekarang saya akan memberikan tutorial cara mengecek lampu LED ya mesinnya rangkaian lampu LED disini sudah ada contohnya bila kita menemukan hal seperti ini ini ya kawan ini punya pilip ya yang kira-kira ukurannya ini ya sama seperti ini pilip yang seperti ini mungkin kita temui mungkin kita memperbaiki tapi kenapa belum bisa menyala maka tutorial kali ini saya akan memberikan cara dan tipsnya ya bila mana kita menemukan rangkaian LED seperti ini yang pertama yang kita cek terlebih dahulu untuk hal seperti ini adalah fusnya ya ini kawan ini kita taruh di angka ini ya kalau digital yang seperti ini biar mudah dengan sensor bunyi ya kalau fusnya nyala nanti ini akan berbunyi ya langsung saya praktekkan ini ya kawan fusnya kita cek terlebih dahulu kalau ini menunjukkan angka atau ini menyala berbunyi berarti menandakan fus ini hidup selanjutnya yang perlu kita cek adalah mata lampu LED nya ini sudah jelas ya ini gosong ya dinyatakan ini sudah tidak bisa hidup ya harus diganti atau kita sambung ya untuk mengecek yang lainnya kita gunakan kawan ini ya kawan baterai ya seperti ini dengan ukuran 6 volt ya bisa kita cek ini ya ini kawan tahap kedua ini adalah mengecek mata lampu LED nya ini juga menyala ini nyala ya tahap kedua ini ataupun ini nah ini oke kita ceknya ini kawan ini menunjukkan bahwa mata lampu LED ini putus ya nah ini bisa kita congel ya nah seperti ini cokel dan kita sambung saja ya biasanya ini kalau hanya mata lampu LED nya putus seperti ini disambung ini langsung bisa nyala ya kawan ya saya sambung terlebih dahulu ya saya sambung terlebih dahulu ya ini sudah saya sambung ya teman-teman ya nah ini biasanya ini kalau hanya masalahnya pada mata lampu LED ini biasa ingin langsung hidup saya coba terlebih dahulu ya yang menggunakan oke teman-teman nah ini saya menggunakan antikonsret ya biasanya kalau ini masalahnya dari mata lampu LED ini akan langsung menyala tapi ini tidak bisa ya kawan ya ini tidak bisa nyala berarti ada komponen lain yang rusak untuk mengetahui komponen yang lain itu saya gunakan avometer ya untuk mengeceknya setiap komponen yang pertama yang perlu kita cek itu adalah resistornya ya yang ini ini ya bisa kita cek kalau disana menunjukkan angka maka berarti hidup ya ya menunjukkan ya selanjutnya yang terakhir yang kita cek ini ya kawan ini sebangsa kondensator ya ini kita cek dahulu ini menunjukkan angka kawan padahal kalau kondensator itu tidak boleh menunjukkan angka seperti ini maksudnya tidak menunjukkan angka berarti itu hidup ini menandakan komponen ini rusak ya yang ini kita ganti dengan yang lain yang kita ambilkan dari komponen yang lainnya saya ganti dulu ya kita buka ini kawan ini teman-teman komponennya ya sangat kecil sekali ini ya maka saya sebagai penggantinya mengambil dari driver LED yang lain ya ini ya bisa kita lihat di sini ini ya kawan cek dahulu ini ya ini tidak menunjukkan angka berarti ini menyala ya kawan saya buka terlebih dahulu ya ini oke teman-teman ini sudah saya ambil ya ini dari driver lampu LED ini ya sekarang kita pasang ke eh mesin lampu LED ini ya kawan ini ini agak sulit ya masangnya karena sangat kecil jadi harus hati-hati ya ini oke teman-teman ini sudah saya sambung ya ya karena agak tebal ya timahnya kemudian kita cek dahulu ya sebelum kita coba menggunakan antikonset ya cek dahulu komponen yang tadi apakah di sini sudah menunjukkan angka atau tidak kalau tidak menunjukkan angka berarti di dinyatakan hidup ya berfungsi nah ini ini masih menunjukkan angka ya oke kita cek ya kawan nah kalau disitu tidak menunjukkan angka berarti sudah hidup ya ini sudah tidak menunjukkan angka ya teman-teman nah sekarang kita cek dengan menggunakan listrik ya ini dengan antikonset apakah sudah bisa menyala ya ini sudah bisa menyala ya teman-teman berarti kalau kita menemukan hal seperti ini berarti yang kita ganti komponennya adalah ini ya yang kecil ini seperti keramik atau kondensator yang kecil ini kita ganti dengan yang lainnya kalau kita menemukan rangkaian lampu LED seperti ini oke terima kasih teman-teman telah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa like atau subscribe-nya tunggu video tutorial selanjutnya oke terima kasih oke oke di e kita kalian lihat kita kita lihat kita Terima kasih.